Saya yang waktu itu cerita kalau tiga membantu yang dianu sama teman itu, itu teman saya yang satu mau ke situ, Miss. Miss ada di rumahnya enggak, Miss? Ada di rumah? Kenapa, dong? DM kenapa, sayang? Itu teman saya kan mau ke situ, yang satunya. Mau ngapain? Mau minta tolong, carikan majikan. Dia kan mau notice, Miss. Di Hongkong berapa lama, sayang? Sama kayak saya kemarin itu, Miss. Saya lupa, dong. Aku enggak ingat satu-satu. Berapa lama? Yang dipukul temannya itu, yang tiga membantu di rumah. Oke, hoa, hoa, hoa. Kapan mau ke sini, sayang? Itu udah jalan dia, dia mau ke situ. Oke, hoa, hoa. Suruh ke sini aja, aku ada di rumah. Iya, dia juga mau ceritain unek-unek media selama di sini, katanya. Siap, siap, siap. Saya tunggu. Tidak, terima kasih ya, Miss. Iya, sayang. Halo, oke, bye-bye. Selamat pagi, bye-bye. Halo. Halo, selamat pagi, Miss Yudi. Pagi, sayang. Maaf. Tidak apa-apa. Kenapa, sayang? Tidak, saya kejar mau sharing aja sama Miss Yudi. Oke, tapi sharing sama saya hati-hati ya, karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, sayang? Iya. Maaf, kalau Miss Yudi enggak repot. Oh, enggak. Kebetulan enggak repot hari ini. Maaf, saya lihat. Kok ini apa itu? Sekarang mbak-mbaknya agak meresahkan seperti ini. Contohnya? Aduh, kok mati? Kok tiba-tiba mati? Halo? Kok tiba-tiba mati? Maaf, kok putus. Aduh, sampai meresahkan saya ini malahan. Nah iya, kok saya denger-denger lihat-lihat di YouTube-nya Miss Yudi lho. Kenapa? Mbak-mbak, sekarang kok sebenarnya pada meresahkan gitu lho, Miss? Meresahkan bagaimana? Enggak, kok sekarang sudah tanya itu lho. Yang mau teprik. Terus, ya maaf enggak, enggak. Bukannya menghina atau bukannya menjelekan, ya enggak. Yang hamil. Ya sudah ada sharing aja dari pengalamanku dulu. Waktu masih pertama kali masuk ke Hongkong, baru lulus sekolah, masuk ke Hongkong. Dapet mati kan ya lumayan mafan lah. Apa itu? Dua tahun jaga anak, umur enam bulan sama delapan tahun. Kan itu ada ye ye sama mama, ada simsang sama dadai, tapi ye ye sama mama kan enggak satu rumah, cuman bantuin gitu aja. Terus, apa itu, kunci juga enggak dikasih, tapi kalau mau belanja ya nunggu orang keluar dari rumah, ada yang ngunciin pintunya. Terus, apa-apa, masih salah. Ya, namanya kerja ikut orang ya seperti itu, apa-apa, ya masih salah, ya wajar lah. Aku sungguh menjilomir kalau dibicarain, tapi kalau enggak dibicarain itu gimana ya. Kasian sama mbak-mbaknya yang sekarang baru masuk, udah mau nge-break, kayak gitu loh. Betul, betul. Ya, mungkin bisa buat penyemangat mbak-mbaknya gitu. Bahwa hidup itu butuh proses, bener nggak? Iya, iya, iya emang wis. Apa itu, terus, aku sedih-sedih ngomis kalau mau bicara itu. Terus, apa itu, kan apa-apa ya masih salah, pegang bayinya juga salah. Apa itu, kan kalau hari Sabtu sama Minggu ye ye sama mama kan enggak datang. Karena kan Sinsang sama Dadai kan libur kerja, jadi mereka enggak datang. Nah, terus ada suatu ketika, saya kan disuruh Dadai saya mandiin silo. Nah, saya kan mandiin silo, tapi ditungguin sama Dadai. Maksudnya itu ya biar belajar, katanya kan di sini kerja, kok enggak boleh ngerjain apa-apa gitu kan. Nah, terus minggu depannya kan, Senin depannya kan mama kesini sama ye ye. Terus, apa, enggak sengaja Sinsang tuh bilang gini, apa, Oh, Cece sekarang udah bisa loh mandiin silo gitu. Nah, itu satu rumah itu bertengkar gara-gara aku mandiin silonya itu. Terus? Terus, aku sendiri kan, apa ya? Bingung? Udah di, sama Dadai aku kan udah dibilangin, enggak usah bilang-bilang sama mama ye ye. Nanti kalau kamu dimarahin, aku kan cuma ngajarin kamu, biar kamu bisa gitu, Tomis. Iya, aku kan bilang gitu. Nah, Sinsangnya malah keceplosan bilang sama ye ye, sama mama, kalau aku belajar mandiin silo. Nah, di situ waktu makan malam, mis, bertengkar terus besoknya gitu. Waktu aku mau, apa itu? Mau belanja kan, si ye ye bilang gini. Lagi, nanti kalau lagi-lagi, kalau Dadai nyuruh kamu mandiin silo, kamu jangan mau, itu bahaya kamu nanti kalau dia tenggelam ke air gimana? Kamu bisa di penjara loh nanti kamu itu gitu, mis. Pokoknya ye ye aku itu orangnya gimana ya? Ungok gitu loh, mis. Kalau mama sih masih pengertian. Kalau ye ye itu enggak boleh sampai cucunya lecet itu enggak boleh. Wah, oke. Nah, kan udah itu kan suatu ketika lebaran Cina. Lebaran Cina kan, biasanya orang-orang kan makan di luar, Tomis. Kan kalau lebaran Cina kan kita ada libur. Nah, aku kan libur. Terus apa itu, semua orang di rumah, Sinsang Jatai sama dua anaknya itu kan makan di luar. Kan aku enggak pegang kunci, Tomis. Terus? Waktu itu aku nunggu, nunggu di rumah. Aku pencet belnya, kok enggak ada orang di rumah. Udah itu aku turun lagi, mau duduk di tempat sapam kan, tempat sapamnya enggak ada tempat duduknya. Kok udah malam, udah sampai jam setengah satu malam, aku naik ke atas lagi. Kok belum pulang? Terus Sinsang Jatai aku, whatsapp aku gini. Nanti dulu ya sebentar lagi, kami belum pulang. Nanti kalau udah pulang, kami telpon kamu. Aku juga bingung kan waktu itu baru pertama kali kesini, Tomis. Oke. Jadi enggak tahu mau kemana-kemana. Aku dengan pedenya, apa itu, gelar beberan yang biasa buat libur itu, Tomis. Di tangga darurat, aku ketiduran di situ sampai setengah tiga. Bangun-bangun. Hah? Udah setengah tiga. Terus aku langsung berdiri. Langsung pecat belakang. Mereka belum pulang juga. Ya Allah. Oh, ini gimana? Aku jadinya tidur di tangga darurat. Oh, sampai pagi? Terus sampai sampai jam tiga itu nanti kalau mereka pulang aku enggak tahu. Aku terus nungguin di depan pintu, sampai sepanjang empat pagi mereka baru pulang. Wah, terus? Ya, ya begitu lah pokoknya. Lekalikunya jadi TKB ya seperti itu. Makanya mbak-mbak yang sekarang punya masalah gitu. Tenang mbak, tenangkan dirimu. Ada orang yang lebih parah dari kamu itu ada. Aku aja rasanya dimarahin itu udah makanan sehari-hari. Udah aku anggap seperti nasi pokoknya. Nah itu, pokoknya itu tiap hari itu, ya itu tiap pagi itu marahin saya. Katanya bikin susunya saya lo nggak bener lah. Nyuci-nya kurang bersih lah. Kayak gitu, Tomis. Terus, apa itu ketika? Itu kan udah selesai, Tomis. Udah finish. Nah, dari aku kan nyuruh aku apa itu nambah lagi. Kalau bisa, jangan pulang dulu. Ya pulang nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau nambah kolak lagi gimana? Terus aku bilang gini. Nggak bisa, aku mau pulang dulu. Kan soalnya waktu itu masih lapin-lapinnya lo mis. Kan waktu itu masih habis lulus SMA langsung kesini. Jadinya ya gimana ya. Nerusin apa nggak? Kalau nerusin kok kayak gini banget. Kalau nggak nerusin aku sebenarnya juga butuh uang. Masih dilema. Terus? Terus, waktu itu kan, apa itu? Yee-yee, yee-yee bilang gini. Gimana? Dadai nanya kamu nggak? Gitu loh. Nanya apa? Kamu masih mau kerja di sini apa nggak? Nggak. Nggak. Aku mau pulang kok. Kenapa? Kamu aja kerjanya nggak bisa kok. Mau nerusin kesini gitu kan. Oh, ngenyak ya gimana? Yaudah. Terus aku kan, yee bilang sama Dadai toh kalau yee-yee nggak suka sama aku. Yaudah toh. Tapi Dadai kan mohon-mohon sama aku. Tapi aku nggak jadi nambah kontra sama busku itu. Terus aku pulang ke Indonesia kurang lebih tiga tahunan lah di rumah. Nah, tapi aku masih berhubungan baik sama Dadai aku. Sering Whatsappan, kayak gitu. Terus dia bilang gini. Cece, cece yang di sini nggak ada yang betah lho. Aku udah hampir ganti tiga kali lho. Nah, kenapa? Aku kan bilang gitu toh. Kamu tahu sendirilah gimana keadaan orang-orang di rumah sini. Gitu toh, mis. Lalu itu, terus kan udah tiga tahun. Nggak kerja, terus kebutuhannya semakin meningkat. Terus aku kan, dulunya itu niatku pulang itu cuma berapa bulan aja lah. Nanti kembali lagi ke sini. Tapi nyatanya sampai tiga tahun di rumah. Terus, apa itu? Cece-nya dia kan finish. Finish. Ada yang finish. Terus aku bilang gini sama Dadai aku. Dadai aku mau kembali lagi ke Hongkong lho. Gitu toh. Yaudah lo kerja sama aku lagi aja gitu. Ternyata aku. Oh iya. Itu pas waktu gencar-gencarnya Covid lho, Miss. Oke. 2020 kalau nggak salah. Kan Hongkong lockdownan itu lho, Miss. Tujunya itu aku, ya aku kembali lagi sama Dadai aku yang ini lho, sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang? Iya. Oke, oke. Balik lagi sama Dadai aku ini lho. Tapi ya Alhamdulillah setelah aku balik lagi ke sini. Apa itu? Orangnya, maksudnya udah baik-baik semualah. Sisa aku orangnya ya udah nggak emosian lagi. Iya, iya aku ya maksudnya ya masih lah kalau namanya orang tua, Dadai aku sendiri ya bilang gini. Ya tolong dimaklumi kalau orang tua ya seperti itulah sikapnya mau gimana lagi gitu kan, Miss. Betul, 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 betul. Terus apa itu? Kalau ada salah apa-apa gitu kan aku ngomongnya sama Dadai aku tau, Miss. Orang majikanku itu kayaknya tuh gimana ya, Miss. Orangnya itu kalau Dadai aku sendiri ya. Kalau kamu ada apa-apa itu curhat saja sama aku, nggak apa-apa. Daripada kamu pendam sendiri. Nanti kamu yang kepikiran gitu. Soalnya Dadai aku sendiri itu orangnya itu gimana ya. Sebenarnya ya nggak begitu suka sama mertuanya. Tapi ya mau gimana lagi mertuanya juga yang bantu ngerawat cucunya. Jadinya ya nggak apa-apa lah gitu. Toleransi berarti. Iya, tapi sikap aku itu dulunya orangnya emosian banget loh Miss juga. Ya sama kayak ya-ya itu. Tapi setelah aku balik lagi ke sini orangnya Alhamdulillah baik banget nih. Berarti kan memang masih muda jadi emosian ya majikannya ya? Iya. Salah sama kayak tete-tete aku bilang gini. Orang itu semakin tua itu emosinya semakin turun gitu. Nggak seperti dulu lagi gitu. Betul, 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 betul. Jadi sikap aku aja lo bilangnya gini Miss. Apa itu? Kan aku kalau malam biasanya kan sama cuci piring gitu kan telpon anak aku. Kalau lihat aku berapa hari gitu nggak telpon sama anak aku gitu. Gini, apa? Kenapa kamu? Cece, dia yang meh siatong leo keyan. Mau ya sinan cuman ya. Oh, dari dari toleh huloy mukong tinwadong okeyan ke. Mau ya ya mukongin ma yang mukong lo. Wow, berarti perhatian sekali ya? Iya, dia itu kalau aku nggak telpon orang rumah itu takutnya ada apa-apa gitu loh Miss. Oh. Ya gini loh maksud saya. Buat mbak-mbaknya yang baru kesini memang mbak Hongkong itu ya seperti inilah kehidupannya. Orangnya ya keras-keras karena mereka juga kerjanya itu nggak mudah. Buat cari uang, buat hidup di sini itu ya nggak murah lah. Jadi yuk tolong dimaklumi kalau majikannya suka emosi, suka marah-marah, itu hal yang wajar lah. Tapi yuk perlu diketahui, kalaupun kerjaannya sulit, tidurnya malam-malam, bangunya pagi-pagi, kerjaannya banyak, mau libur, Masih kerja dulu. Masih kerja? Suruh kerja dulu. Ya nggak apa-apa. Namanya kita kan kerja. Dan nanti kalau seandainya mbaknya mau libur, disuruh kerja dulu, kalau nggak mbak kerjain kan pulang-pulang ya masih mbak juga yang kerjain. Oh betul, 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 betul. Setuju, setuju. Karena aku kalau mau libur ya masih cuci baju dulu, jemur baju dulu. Karena aku menyadari gini mis, nanti baju itu kalau nggak aku cuci, pekerjaan itu kalau nggak aku kerjain sekarang, ataupun nanti, ya tetap aku yang ngerjain gitu. Betul, betul, betul. Setuju, setuju, setuju. Itu pokoknya beras. Ya Alhamdulillah setelah 2 tahun, sabar-sabar, aku sabar-sabarin. Sekarang Alhamdulillah lah, masih balik lagi ke pos yang sama. Alhamdulillah orangnya balik semua. Terus, kalau soal gaji, ya Alhamdulillah lah, cukup. Pokoknya sabar, ikhlas, buat kerja. Lah kok ikut orang dimarahin kok kaget. Nah ikut orang tua sendiri aja, sering dimarahin, sering salah kok. Betul, setuju, setuju, setuju. Ya nggak mis. Betul, betul, betul. Ikut orang tua sendiri aja, tiap hari dimarahin. Salah inilah, salah itulah. Betul, betul. Pokoknya itu kalau jadi TKW, apalagi di Hongkong, yang biaya hidupnya ya nggak murah lah, dibilang murah, ya nggak murah, dibilang mahal, ya nggak mahal. Yang penting bersyukur, hatinya ikhlas. Niatnya kerja, sari uang buat orang di rumah. Pokoknya hatinya ikhlas. Yang penting ikhlas. Banyak doanya. Jangan sedikit-sedikit mau break, mis. Majikan ku gak, mis. Majikan ku cerewet, mis. Majikan ku cerewet, mis. Aku kerja jam saminnya, mis. Tapi kan sekarang, DPT sekarang gak seperti dulu lagi, mbak. Kan katanya lebih tidak cerewet, bener nggak? Malah, gak ada yang gak cerewet, mis. Ya meskipun gak cerewet, pasti adalah yang cerewet loh selosenya. Nah, ya nggak. Oh, oke, 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 oke. Karena katanya DPT sekarang kan gak kayak dulu lagi, ada kerja bakti, ada ini, ada itu, katanya sudah gak ketat lagi, apa benar? Ya, gak tahu, saya, mis. Ya, karena sekarang mentalnya kan beda. Kalau dulu kan sampai ngamuk-ngamuk, guru nih, sekarang kan gak boleh ngamuk, ntar MD semua, apa bekah benar, itu kan saya juga gak tahu. Dari situlah, makanya mentalnya agak melorot sedikit. Iya, mis, perlu diunjuk nih. Nggak, iya. Nggak bisa ngunjuk nih, mbak. Soalnya kenapa? Tergantung dari hati mereka sendiri. Karena peraturan sudah melorot, nggak seketat dulu. Terus pikirannya kayak stroberi kan yontek, kepencet di lu, kegencet di lu, modiar, bener nggak? Kalau dulu kan jamannya, zaman gedondong. Hatinya kan kuat. Iya, mis. Jadi di gencet dalamnya parah. Paham nggak? Iya, iya. Tapi kan dibalik kerasnya ke dondong, membuahkan hasil yang bagus, mis. Iya, makanya kelihatannya di luar kita mulus, baik-baik saja. Iya, iya, iya. Tapi jangan sampai gencet generasi ke dondong ya. Kalau di gencet mereka kayak macan bengok langsung, bener nggak? Tapi kan sekarang kan generasi stroberi toh, disentuh aja bonyok. Bener nggak? Disenggul sih dia bonyok. Iya, dimarin dikit aja, tepar semua. Iya, mis. Dulu kan, tapi asli loh, mis. Dulu yang di sayang-sayang, yang di PT disayang-sayang itu, kebanyakan di sini meleop loh, mis. Iya, iya itu. Karena itu. Di pertengah perjalanan loh, mis. Karena mereka merasa nyaman di PT. Makanya, aku selalu bilang, kalau kalian nyaman di PT, jangan terbang. Tunggu nono kita ini. Malah kita yang dianayan di PT, yang di vonis sama PT, katanya, kok ini raih roh sukses? Raimu, dapuramu, merengut, nesuan, menyambut gaya-gaya. So, itu malah sukses? Malah sukses? Betul, mis. Betul nggak? Betul. Saya termasuk salah satu anak itu, mis. Oh, kamu salah satu anak itu? Untung aku nggak, bukan aku yang ngomong ya. Bukan untung aku, bukan aku yang ngomong. Selamat, 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 selamat. Soalnya, karena aku pernah ada anak yang... Makanya memang aku kuat, mis. Makanya kan ada yang anak cerita sama saya. Saya itu dihina waktu di PT, mis. Karena itu, kalau saya tidak sukses, maka saya akan malu. Apa yang mereka katakan adalah benar. Tapi... Ya, betul. Tapi bagi mbak-mbaknya yang di PT disayang-sayang, yang disanjung-sanjung, mereka gagal kan nggak apa-apa. Masuk PT lagi kan wajar. Tapi kan malu sama kita. Benar nggak? Iya. Iya, mis. Betul, pokoknya, mis. Itu udah... Itu tuh kayak misteri PT itu. Misteri PT dan para mbak TKW itu, mis. Yang disayang-sayang malah cepat, ya? Betul, pokoknya, mis. Nggak keliru, nggak meleset sedikitpun itu. Ya, wis. Bu Joko karena sudah bangun, jadi kita akhiri pertinjangan hari ini. Terima kasih. Sukses selalu buat Samaian. Salam buat keluarga. Salam buat majikan. Doa yang terbaik buat Samaian. Matur dan mbak Nun. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya mbak, karena hari ini hari Jumat, saya potong dulu, karena suami saya sudah ada di depan, depan, udah di ruang tamu. Jadi, sekali lagi, kalau dia tibur, saya mau tidak mau, bukan saya tidak ingin mengendengarkan telpon sekalian, tapi saya lebih memprioritaskan suami saya, karena sudah beberapa konten saya buat, sebenarnya saya mau nemeni dia tidur, tapi saya itu tidak bisa tertidur-tidur. Dia, perintinya, fongka venkau. Jadi, kalau libur, tidur. Saya sendiri, saya nggak pernah kerja, jadi bingung saya mau ngapain. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.